Intro Dalam perjuangannya, beliau dikenal dengan pemimpin yang bijak dan cinta damai. Beliau merupakan kepala pemerintahan Melawi melawan penjajah Belanda. Beliau adalah Abdul Qadir Raden Temenggung Setia. Abdul Qadir Raden Temenggung Setia lahir pada tahun 1771 di Sintang, Kalimantan Barat. Ayahnya bernama Uri dan ibunya Siti Safaria. Ayah beliau bekerja sebagai hulu balang atau pemimpin pasukan kerajaan Sintang. Sejak muda, Abdul Qadir mengabdi sebagai pegawai kerajaan Sintang. Dia dikenal dapat melaksanakan tugasnya dengan sangat baik, sehingga Raja Sintang memberikannya tugas untuk mengamankan kerajaan Sintang dari gangguan pengacau dan perampok. Abdul Qadir dapat menjalankan tugasnya dengan sangat baik, sehingga beliau diangkat menjadi pembantu ayahnya menjabat sebagai kepala pemerintahan kawasan Melawi, Setelah ayahnya wafat, pada tahun 1845, ia diangkat sebagai kepala pemerintahan Melawi menggantikan kedudukan ayahnya. Karena jabatannya itu, Abdul Qadir mendapatkan gelar Raden Temenggung yang diberikan oleh Raja Sintang. Dalam perjuangannya, beliau dikenal dengan pemimpin yang bijak dan cinta damai, Abdul Qadir sukses mempersatukan suku-suku Dayak dengan Melayu, serta dapat memperkembangkan potensi ekonomi kawasan Melawi. Berjuang keras menghadapi tentara-tentara Belanda yang datang di Sintang pada tahun 1820 yang mau memperluas wilayah kekuasaannya ke kawasan Melawi. Dalam menghadapi Belanda, ia memakai strategi peran ganda selama 7 tahun, sekitar tahun 1868 sampai dengan 1875. Strategi peran ganda yaitu setia kepada Raja Sintang dan pemerintah Belanda, namun secara diam-diam menghimpun kekuatan rakyat dan membentuk kesatuan bersenjata di daerah Melawi dan sekitarnya untuk menghadapi pasukan Belanda. Pada tanggal 27 Maret 1866, Belanda memberikan hadiah, uang, dan gelar setiap pahlawan untuk Abdul Qadir Raden Temenggung supaya sikapnya melunak dan mau bekerjasama dengan Belanda. Namun demikian, Abdul Qadir tidak mengubah sikap dan pendiriannya. Di kawasan Melawi sering terjadi gangguan keamanan terhadap Belanda yang dilakukan oleh pengikut Abdul Qadir Raden Temenggung. Pada tahun 1868, Belanda yang marah, dampak sering mendapat gangguan keamanan kemudian melancarkan operasi militer ke kawasan Melawi. Pertempuran pun tidak bisa dihindari. Pasukan Belanda melawan pengikut Abdul Qadir Raden Temenggung. Dalam menghadapi Belanda, Abdul Qadir tidak memimpin pertempuran secara langsung melainkan dia hanya mengatur strategi perlawanan. Sebagai kepala pemerintah Melawi, dia bisa memperoleh berbagai informasi tentang rencana-rencana operasi militer pemerintah Belanda. Berkat informasi itulah, para pemimpin perlawanan dapat mengacaukan operasi militer Belanda, namun akhirnya pemerintah Belanda mengetahuinya dan kemudian menyerang ke pusat perlawanan. Abdul Qadir mempersiapkan perang melalui pertemuan di Kroeng dengan pemimpin kawasan Melawi dan keputusannya antara lain perlawanan dilanjutkan yang berkesinambungan setiap ada peluang, setiap ada waktu dan tempat, merekrut rakyat untuk dilatih dan diikut sertakan dalam perlawanan dan membangun sistem perlawanan sesuai dengan situasi. Pada tahun 1871, Laskar perlawanan menyerang konsentrasi pasukan Belanda di selik yaitu wilayah Batu Butong, tempat persediaan persenjataan, amunisi dan perbekalan pasukan Belanda dihancurkan, serta sejumlah serdanung dibinasakan. Pada tahun 1871 sampai dengan tahun 1873 untuk mencairkan suasana yang agak membeku dari kegiatan konfrontasi agar perang makin marah, maka Laskar perlawanan melancarkan serangan melalui aksi-aksi terbatas di sekitar benteng-benteng Belanda sambil melaksanakan sabotase penghadangan atau serangan hit and run terus-menerus di berbagai tempat dan kesempatan. Pada tahun 1875, pasukan Belanda menyerang ke pusat perlawanan di Natai Mangguk, Liang. Dalam serangan ini, Belanda menangkap Abdul Qadir dan merampas barang-barang berharga. Beliau dipenjarakan di benteng Saka II milik Belanda di Nangampino. Tiga minggu kemudian, beliau berpulang dalam usia 104 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Natali Mangguk, Liang, kawasan Melawi. Abdul Qadir Raden Temenggung Setia Pahlawan adalah satu-satunya pahlawan yang meninggal dunia pada usia di atas 100 tahun. Tokoh pejuang yang mampu menghimpun serta menggerakkan rakyat untuk melawan Belanda. Pemikirannya untuk melawan penjajah Belanda menjadi model perlawanan rakyat terhadap Belanda di Sintang hingga tahun 1913. Atas jasa-jasanya dalam perjuangan menghadapi penjajah Belanda, pemerintah Indonesia menganugerahkan Abdul Qadir Raden Temenggung Setia Pahlawan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1999. Terima kasih telah menonton!